Hai semuanya, apa kabar? Balai lagi ke channel youtube aku Jadi di video kali ini aku bakalan quick review aja Empties-empties aku yang berhasil aku selamatkan Dan aku bakalan review secara cepat dan singkat pada jelas Oke yang pertama ini moisturizer-nya signifik ya 5x ceramide Ini tuh yang viral banget Dan ini itu aku udah habisin mungkin sekitar 3 jar gitu Dan aku udah nyetok yang gede Ini tuh bagus banget buat skin barrier Dan dia tuh kayak lembabnya di kulit aku yang kombinasi itu pas gitu loh guys Dan dia tuh kayak bisa digabungin sama active ingredients lain Dan dia tuh juga bisa nenangin kulit gitu Jadi menurut aku dia tuh kayak oke dia viral Karena dia emang bagus Tapi harganya menurut aku agak lumayan ya Dan aku suka banget sama aromanya dia juga Next ini tuh cleanser skinifik juga yang 5x ceramide juga Jujur ini aku udah abis 2 Tapi menurut aku dia tuh nothing special sih Jadi kayak facial wash Kayak gentle facial wash pada umumnya gitu loh Aromanya tuh kayak agak kayak lilin gitu loh Dan walaupun gitu dia tuh tetep gak bikin kulit ketarik sama sekali Dan dia tuh juga ngebersihin tuh bersih gitu loh Oke next ini tuh yang skinifik 5x ceramide yang syuting tonernya Jadi ini tuh sebenernya tuh satu paket Aku tuh dulu tuh dapetnya tuh yang satu paket yang 5x ceramide ini Kalau yang ini tuh emang enak banget dikompres Pas kulit itu lagi kayak agak kering gitu loh Jadi waktu skin barrier aku tuh kayak lagi keganggu Itu kayak ada sedikit kering gitu loh Di bagian bawah hidung Nah biasanya aku pakein ini Dan alhamdulillah sih enak-enak aja gitu loh Ini digabungin sama varian skinifik yang lainnya Tapi kalau cuma ngandelin ini doang sih Kayaknya kurang gitu loh guys Karena ini cuma toner gitu loh Toner yang bisa untuk kayak nenangin kulit doang gitu Oke next ini tuh moisturizer dari something yang calm down Jadi ini tuh bener-bener enak banget sih guys Jadi waktu aku hamil itu aku bener-bener pake ini Dan dia tuh bumil busui friendly juga Terus yang enaknya lagi Dia kan kalau udah abis Ini tuh gak perlu dibuang gitu loh Jadi kalian bisa beli yang refillnya gini Maksud aku harusnya setiap brand itu punya kayak kemasan sasetnya gini loh Jadi biar gak makan banyak jar gini loh guys Terus dia tuh juga nenangin kulit Sama kayak si skin tipik itu Cuman bedanya kalau ini tuh dia tuh lebih lembab lagi Bedanya kalau yang skin tipik itu dia tuh kayak agak watery Tapi kalau ini tuh lebih ngelembapin lagi Jujur kalau selama bumil itu kan kayak hormonnya tuh gak menentu Menentu jadi kayak kulit itu kayak tiba-tiba breakout Tiba-tiba jadi aneh Skin barrier jadi aneh gitu Jadi ini tuh kayak penyelamat aku gitu deh Kalian wajib coba Lanjut ini tuh cleanser dari The Originot Ini tuh yang kemasan lama ya guys Kemasan yang baru tuh yang bening kalau gak salah Di aku ini tuh ya oke-oke aja kayak gentle cleanser pada umumnya Cuman dia tuh kayak agak sedikit Apa sih namanya Agak susah dibilang sedikit aja Dia ngebersihinnya juga oke Gak bikin ketarik juga Harganya juga murah banget Cocok banget buat pelajar Ataupun yang budget skin care-nya tuh Untuk kayak facial wash tuh gak perlu yang Banyak-banyak gitu loh Dan dia tuh kayak oke Gentle cleanser murah Bagus Ya ini gitu Nah ini yang aloe propolis shooting gel dari Benton Kalau kalian penyuka produk skin care dari Korea Kalian pasti gak asing lagi sama ini Ini tuh sebelum ada kayak yang viral-viral sekalian Kayak skintific Dia tuh udah bagus banget Aku udah pake ini Ini tuh kayak gel moisturizer gitu juga Dan dia tuh bisa nenangin kulit Apalagi di kulit aku Yang kadang-kadang itu kayak Merah-merah gitu loh Jadi dia tuh kayak bisa nenangin Terus gak perlu butuh waktu lama Biar si merah-merahnya tuh hilang gitu Dia tuh gel moisturizer Tapi yang lebabnya tuh Tetep nempel gitu Ini serum dari skintific Yang 10% niacinamide Ini adalah 10% niacinamide serum Pertama kali yang aku coba Dan alhamdulillah cocok Dia tuh kayak lebih meratakan warna kulit gitu loh Daripada kayak mudarin PIE atau PIH Di aku dia tuh lebih untuk meratakan warna kulit Dan juga dia tuh kayak mencegah kulit kusam gitu Jadi kulit aku kalo lagi kusam Aku pakein ini Yaudah beres gitu Dan ini tuh teksturnya juga enak banget Dia itu nyirupnya gak lama juga di kulit Tapi sayang juga ini harganya mahal Nah ini tuh acne spot serum dari Azarin Kalo yang ini Itu bukan aku yang gak bisin Tapi kakak aku yang acne prone skin Dan dia itu Bener-bener suka banget sama serumnya Azarin yang ini Karena itu works banget di jerawat dia gitu Jerawat kecil maupun jerawat gede ya Tapi bukan jerawat yang kayak jerawat meradang ya Kalo jerawat meradang sih kayaknya kurang nampol Tapi untuk yang kayak peruntusan Terus jerawat biasa hormonal kayak gitu tuh Ini oke banget sih dan ini harganya juga murah banget Oke lanjut Ini produk dari something lagi Ini tuh yang diamond pito stem cell serum Ini serumnya bener-bener bagus banget Ini tuh bikin kulitnya tuh glowing guys Dia tuh mencerahkan iya Tapi dia tuh lebih kayak ke glowing Dan lebih kayak lebih sehat gitu loh kulit itu Dan kakak aku tuh juga suka banget pake ini gitu Jadi untuk kulitnya acne prone skin Dia tuh bagus gitu loh Jadi muka itu jadi keliatan gak kusam sama sekali Oke kita ke persunscreenan Ini sunscreennya Madam G Yang Madam G protect me sunscreen yang kalendulan Itu yang SPF 30 Ini itu hampir-hampir mirip sih Kayak si Wardah yang SPF 30 Yang lama ya Kayak bikin tone up Satu tingkat lebih cerah gitu Tapi minusnya Dia itu kayak agak susah di blend Dan kadang itu kayak bikin putih-putih gitu loh di alis Terus untuk sebagian orang Kayak ngerasa agak gerah gitu Pake ini apalagi yang oily skin Kayak bakalan gerah banget sih pake ini Tapi kalo aku yang kombinasi Alhamdulillah sih enggak gitu Ini sunscreen dari Azarin Yang Hydra Maxis Sunscreen Serum Itu sunscreen yang udah ada Serum vitamin C-nya gitu di dalamnya Jadi gak bikin kusam juga Dan dia tuh ringan gitu loh Jadi ini tuh lebih lembab daripada seri yang warna hijau Yang SPF 45 Lama-lama kalo pake ini tuh Dia tuh bisa juga untuk mencerahkan gitu Jadi ini work banget Dan gak bikin gerah sama sekali Next Ini tuh sunscreennya dari Hanesui Yang Collagen Water Sunscreen Ini tuh bagus Dia tuh teksturnya tuh kayak lightweight gitu Watery juga Tapi sayang dia tuh kayak aroma alkoholnya tuh kayak nyengat banget gitu loh Dia gak perih sih di mata Semua sunscreen yang aku pake Dari tadi yang udah aku review tuh gak ada yang perih di mata Aku sama sekali juga Termasuk ini Dia tuh gak perih juga di mata Tapi aroma alkoholnya bener-bener nyengat banget gitu loh Dan dia tuh ada kayak sensasi dinginnya gitu loh guys Nah terakhir ini tuh produknya dari Dear Me Beauty Ini tuh yang Skin Barrier Sunscreen Gel Jujur aku suka banget sama sunscreen ini Kenapa? Ya ini adalah physical sunscreen pertama Aku pake dan aku suka dan aku cocok banget Jadi buat kalian yang emang kulitnya sensitif Super-super sensitif Atau lagi bumil busu yang Kayak apa namanya Trust issue sama chemical sunscreen Dan kalian diwajibkan harus pake yang physical sunscreen Aku saranin kalian pake yang Dear Me Beauty ini Karena dia tuh gak ada wet case-nya sama sekali Gak berat Dia tuh gak ada tone up-nya juga Jadi nyaman-nyaman banget gitu loh Dia tuh physical sunscreen ternyaman Terenak Ter-ter-ter-ter Pokoknya buat Dear Me Beauty Kalian wajib cobain pokoknya Oke guys Sampai sini dulu ya videonya ya Makasih banget udah nonton sampe habis Dan semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian Makasih banget kalo videonya kayak alakadarnya gitu Karena jujur aku juga bingung gitu loh guys Kadang tuh mau bikin video apa gitu loh Dan apalagi dalam keadaan lagi hamil kayak gini tuh kayak Tidak mager gitu loh bikin video Pokoknya Jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya ya Oke see you on my next video Bye-bye Bye